Season ke-2 Raja-Raja Majapahit Raja Majapahit yang ke-5 adalah Wikrama Wardana Wikrama Wardana memerintah selama 39 tahun Ketika Hayam Urbafat, putrinya yang bernama Kusuma Wardani Tidak bersedia menjadi raja Dan nyerahkan tahta kepada suaminya, Wikrama Wardana Seperti kita ketahui di season pertama Bahwa bibit-bibit perpecahan di Majapahit telah terjadi Dikarenakan Raja Hayam Urbafat tidak memiliki anak laki-laki dari Permesurinya Melainkan dari selirnya Haji Raja Nata adalah putra yang huruf dari salah satu selirnya Yang menjadi penguasa di Majapahit Umur Dan bergelar Triwira Bumi 2 Tarana merasa lebih berhak Triwira Bumi 2 Atau Haji Raja Nata Melakukan pemberontakan Yang kemudian Dikenal dengan Perang Parikrik Perang ini berlangsung cukup lama Yang terjadi dalam beberapa lombang Dalam peperangan itu Triwira Bumi 2 Atau Haji Raja Nata Terbunuh oleh Raden Gajah Yang dikenal juga dengan Kri Narapatih Dengan cara Dipenggal kepalanya Pada saat itu Jabatan Mahapati Majapahit Dipegang oleh Raden Gajah Perang Parikrik Atau juga dikenal dengan Perang Saudara Akhirnya dimenangkan oleh Wikrama Wardana Setelah Triwira Bumi 2 Terbunuh oleh Raden Gajah Raden Gajah Menggantikan Ketudukannya Sebagai Triwira Bumi 3 Meskipun Wikrama Wardana Hasil memenangkan Keberangan-keberangan Triwira Bumi 2 Namun Majapahit Perangkan Kehilangan Banyak wilayah Di luar pulau jalan Kebanyakan mereka Melepaskan diri Ketika Majapahit Sedang dilanda Perang Saudara Pasca peperangan itu Wikrama Wardana Menikahi putri Triwira Bumi 2 Yang menjadi Penguasa Di darah Dengan gelar Breda H2 Dari perkahwinan itu Lahirlah Dewi Suhita Pemimpian Berkata Widjaya Wikrama Wardana Sempat Mengundurkan diri Sebagai raja Dan memilih Menjadi Pertapa Kemudian Rumah surinya Yaitu Kusuma Wardani Yang tidak lain Adalah Putri Yang buruk Mengambil Tahkah Majapahit Kusuma Wardani Sebelumnya Tidak mau Dinobatkan Dan Menyerahkan Tahkah Pada suaminya Namun Di kemudian hari Karena suaminya Mengundurkan diri Maka Kusuma Wardani Pun Menjadi Raja Karena Anak-anaknya Sudah Meninggal Semua Baiknya Saat pemerintahan Kusuma Wardani Majapahit Gila Dan Bapak Penyakit Dan Kencana Kelaparan Akibat dari Keperahan Yang Raja Setelah Kusuma Wardani Meninggal Akhirnya Vikrama Wardana Naik kembali Menjadi Raja Dan Mempersiapkan Raja Berikutnya Disiapkannya Alam Putrinya Dewi Sungita Untuk Melanjutkan Tahtanya Seperti Raja Majapahit Berikutnya Ajirat Nabangkaja Dan Dewi Suhita Menjadi Raja Majapahit Berikutnya Vikrama Wardana Menirahkan Tahta Majapahit Kepada Putrinya Dewi Suhita Atau Breda Hatika Dan Kemudian Lengser Untuk Menanjutkan Hidupnya Sebagai Pertapa Dan Mempersiapkan Diri Menjalani Moksa Dewi Suhita Memerintah Kerajaan Majapahit Selama 16 Tahun Setelah Naik Tahta Dewi Suhita Kemudian Bergelar Ratu Ahyu Kencana Wungi Suhita Memerintah Bersama Suaminya Yang Yang Bernama Haji Ratna Pak Haja Yang Kemudian Bergelar Batara Yang Ramai Suara Tak Lama Setelah Dinopatkan Sebagai Pengasa Majapahit Kemudian Suhita Menghukum Ratin Kejah Karena Di Waktu Yang Lalu Telah Membunuh Kadeknya Yakni Hira Buning Haji Raja Nata Di Saat Terjadinya Perang Saudara Yang Dikenal Dengan Perang Parikrik Perkawinan Antara Dewi Suhita Dengan Rata Pengawajah Di Tidak Dikari Naik Mutra Maka Setelah Pemerintah Dewi Suhita Rata Masa Tahir Kemudian Beralih Kepada Adiknya Yakni Dia Kertawijaya Dia Kertawijaya Pemerintah Raja Majapahla Selama Empat Tahun Dia Kertawijaya Menggantikan Posisi Dari Dewi Suhita Yang Sudah Mangkat Tanpa Keturunan Dia Kertawijaya Adalah Adik Suhita Putra Wekrama Wardana Ketika Dinobatkan Menjadi Raja Dia Dia Kertawijaya Menggunakan Kelar Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana Dia Kertawijaya Hanya Memerintah Selama Matahun Karena Pemerintahnya Digulingkan Oleh Saudara Dirinya Yang Bernama Dia Wijaya Kumara Kumara Putra Wijaya Kumara Dari Istri Yang Naimu Dia Wijaya Kumara Menjadi Raja Majapahit Yang Kedelapan Setelah Menggulingkan Dia Kertawijaya Kemudian Naik Tahta Dan Bergelar Raja Sawardana Sang Sinagara Akan Tetapi Dia Wijaya Kumara Pemerintah Majapahit Hanya Dua Tahun Saja Kemudian Wafat Dia Wijaya Kumara Memunyai Istri Yang Bernama Prit Tanjung Pura Yang Kemudian Melahirkan Empat Orang Anak Yaitu Dia Samara Wijaya Atau Prekah Huripan Dia Wijaya Karana Atau Primataram Dia Wijaya Kusuma Atau Prekah Motan Dan Dia Rana Wijaya Atau Prekertabumi Setelah Dia Wijaya Kumara Wafat Tahta Majapahit Mengalami Kekosongan Selama 3 Tahun Yakni Di Tahun 1453 Sampai 1456 Hal Itu Dikarenakan Dikarenakan Oleh Perebutan Kekuasaan Antara Surya Wikrama Atau Priwanker Melawan Samara Wijaya Atau Brekah Huripan Surya Wikrama Adalah Adik Dia Wijaya Kumara Sedangkan Samara Wijaya Adalah Anak Dia Wijaya Kumara Jadi Hubungan Surya Wikrama Dengan Samara Wijaya Adalah Paman Dan Keponakan Sekaligus Mertua Dengan Menatu Sebab Samara Wijaya Menikahi Anak Surya Wikrama Perebutan Kekuasaan Itu Akhirnya Dimenangkan Oleh Dia Surya Wikrama Dikarenakan Samara Wijaya Menalah Dan Menyerahkan Takhta Ayahnya Kepada Pamanya Sekaligus Mertuanya Dia Surya Wikrama Memerintah Selama Sepuluh Tahun Dia Surya Wikrama Naik Takhta Setelah Memenangkan Perbutan Takhta Dengan Samara Wijaya Yang Adalah Menantunya Sekaligus Keponakannya Yaitu Anak Kakaknya Yang Menjadi Raja Terdahulu Setelah Naik Tahta Dia Surya Wikrama Bergelar Girisa Wardana Dia Surya Wikrama Digantikan Oleh Saudaranya Yaitu Dia Surabrabah Atau Pripandan Alas Salah Satu Putra Dari Dia Kertawijaya Dia Surabrabah Dia Surabrabah Memerintah Majapahit Selama 12 tahun Dikenal Juga Dengan Pripandan Alas Setelah Naik Takhta Bergelar Singa Wikrama Wardana Singa Wikrama Wardana Naik Takhta Menggantikan Surya Wikrama Pada Tahun 1478 Keempat Putra Widjaya Kumara Atau Raja Sawadana Sangsi Negara Yakni Diyah Samara Widjaya Atau Preka Huriban Diyah Widjaya Karana Atau Premataram Diyah Widjaya Kusuma Atau Premamotan Diyah Ranah Widjaya Atau Preka Dabumi Melakukan Pemberontakan Keempat Putra Widjaya Kumara Itu Terhitung Sebagai Keponakan Surabrabawa Sebab Surabrabawa Bersaudara Dengan Widjaya Kumara Dan Surya Wikrama Ketiganya Adalah Anak-anak Wikrama Wardana Dalam Pemberontakan Itu Surabrabawa Atau Singa Wikrama Wardana Kukur Sementara Di pihak Keempat Putra Widjaya Kumara Juga Ada Yang Kukur Yaitu Diyah Samara Widjaya Atau Preka Huriban Putra Sulung Dari Keempat Bersaudara Tersebut Diyah Widjaya Karana Memerintah Selama 8 Tahun Netah Tak Setelah Bersama Diga Saudaranya Berhasil Menggulingkan Diyah Surabrabawa Atau Singa Wikrama Wardana Diyah Widjaya Karana Naik Takhtak Karena Kakak Sulung Dari Keempat Bersaudara Putra Dari Widjaya Kumara Yang Memerontak Apada Singa Wikrama Wardana Kukur Widjaya Karana Adalah Putra Kedua Dari Keempat Putra Saudara Tersebut Sejak Takhtam Ajapahit Dalam Genggamannya Pusat Kekuasaan Ajapahit Dibindakan Kedaha Ketika Widjaya Karana Mangkat Pada Tahun 1486 Takhtak Dilanjutkan Oleh Adiknya Yaitu Diyah Widjaya Pusumar Atau Perpamatan Namun Takken Satu Tahun Pemerintahannya Adiknya Yang Kungsu Yaitu Diyah Ranawijaya Atau Kekata Puni Merebutnya Diyah Ranawijaya Menjadi Raja Masjapahit Sampai 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 Terakhir Diyah Ranawijaya Pemerintah Selama 41 Tahun Peninggalannya Berubah Prastasi Jiyu Atau Prastasi Traikloyapuri Yang Dibuat Pada Tahun 1486 Prastasi Itu Dibuat Sebagai Penghormatan Pada Sang Moktaring Indrabuana Ada Beberapa Tafsir Mengenai Siapa Sang Moktaring Indrabuana Karena Tidak Ada Raja Majapahit Yang Wafat Di Indrabuana Maka Kemudian Yang Dimaksud Adalah Ibunda Diyah Ranawijaya Yaitu Manggala Wardani Yang Pernah Menjabat Sebagai Berdanjung Pura Prastasi Itu Menyatakan Diyah Ranawijaya Memberikan Penghargaan Kepada Brahmana Yang Memimpin Pacara Serada Memperingati 12 Tahun Mampatnya Sang Moktaring Indrabuana Brahmana Itu Bernama Brahmana Raja Gangga Dara Di bawah Pemerintahan Nanawijaya Menjabat Malah Dikengajuran Yang Akhirnya Menjadi Bauhan Kerajaan Demak